Intro Halo selamat malam pemirsa apa kabar Indonesia malam akhir pekan Kembali menjumpai anda dengan sejumlah informasi terpenting pada hari ini pemirsa Dari sisi dialog kita akan membahas setelah rapat dengan pendapat dilakukan Komisi 2 DPR RI bersama juga dengan KPU dan juga pemerintah Akhirnya menyetujui rancangan PKPU nomor 8 tahun 2024 Tentang pencalonan kepala daerah yang mengakomodasi putusan dari Mahkamah Konstitusi Pemirsa Yang menjadi pertanyaan sekarang apakah ini sudah sesuai dengan keinginan masyarakat Apalagi yang harus diawasi oleh publik Selengkapnya kita akan bahas di Apa kabar Indonesia malam bersama saya Agita Mahlika Ya dan saya Putri Viola tentunya kami juga masih memiliki rangkaian kabar-kabar menarik lainnya Terkait juga dengan pilkada apalagi kita tahu proses pendapatan juga semakin dekat Mulai selasa mendatang Semuanya kami rangkum dalam Apa kabar Indonesia malam akhir pekan selengkapnya Pemirsa Komisi 2 DPR RI, KPU RI dan juga pemerintah Akhirnya sepakat mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi Dengan menyetujui peraturan KPU PKPU nomor 8 tahun 2024 Tentang pencalonan kepala daerah Persetujuan diambil dalam rapat dengar pendapat Komisi 2 DPR RI Komisi Pemilihan Umum KPU RI dan juga pemerintah Dengan agenda pembahasan rancangan peraturan KPU PKPU nomor 8 tahun 2024 Tentang pencalonan kepala daerah Rapat dengar pendapat turut dihadiri Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja, Ketua DKPP RI Hedi Lugito, Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Aktas Dan perwakilan kementerian dalam negeri Peraturan KPU nomor 8 tahun 2024 mengakomodir putusan MK nomor 60 dan nomor 70 Tentang ambang batas pencalonan kepala daerah dan batas syarat minimum usia calon kepala daerah Rapat dengar pendapat dimajukan dari yang awalnya dijadwalkan pada Senin 26 Agustus menjadi Minggu 25 Agustus 2024 Agar KPU memiliki waktu dalam membuat aturan turunan Sebelumnya diketahui pemirsa bahwa pelaksanaan pendaftaran pasangan calon kepala daerah Akan dilaksanakan pada 27 hingga 29 Agustus mendatang Jadi saya menegaskan kembali Kami sudah memenuhi janji kami Jadi tidak ada lagi keraguan Pada masyarakat Indonesia Sekarang kita sudah punya peraturan yang lengkap Dari peraturan prinsip undang-undang Dimana yang terakhir itu berdasarkan putusan MK nomor 60 dan 70 Dan juga sudah diikuti oleh peraturan yang lebih teknis Peraturan KPU tentang pencalonan ya kepala daerah Jadi insya Allah tidak lagi ada keraguan Tidak ada lagi sakwa sangka Tidak ada lagi spekulasi Maka kita sudah punya peraturan yang lengkap Untuk pencalonan sampai juga tentang pilkada ya 2024 Jadi kami juga dalam kesempatan ini Sekali lagi tidak hentinya Mungkin terima kasih ya kepada adik-adik mahasiswa Kami bangga sekali Apa yang sudah diperjuangkan oleh adik-adik Kemudian para guru besar Kemudian juga pada elemen masyarakat seluruhnya Sipil yang beberapa hari kemarin datang ke DPR Untuk mengingatkan kami mengawal kami KPU menetapkan perolehan kursi dan calon anggota legislatif Caleg ke DPR dan DPD RI Rapat pleno penetapan caleg DPR dan DPD terpilih ini Digelar di kantor KPU di Menteng, Jakarta Pusat Penetapan ini dihadiri oleh partai politik peserta pemilu Bawaslu dan stakeholder terkait KPU telah menetapkan hasil pemilu 2024 Usai rapat pleno rekapitulasi nasional Pasca putusan mahkamah konstitusi Hasil itu tertuang dalam surat keputusan KPU Nomor 1050 tahun 2024 Tentang perubahan atas keputusan KPU nomor 360 tahun 2024 Ya pemirsa sebelumnya siang tadi ratusan orang dari partai buruh Organisasi Serikat Buruh dan Masyarakat Sipil Menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Komisi Pemilihan Umum KPU Republik Indonesia Masa peserta aksi mendesak peraturan KPU Tentang pemilihan Kepala Daerah Pilkada Yang sesuai putusan MK nomor 60 dan 70 tahun 2024 Agar segera dikeluarkan tanpa ada tafsir lain Masa khawatir akan ada upaya mengakali putusan MK Soal ambang batas pencalonan dan usia minimal calon Kepala Daerah Rencananya partai buruh dan elemen organisasi lainnya Akan terus menggelar aksi demonstrasi Hingga tanggal 27 Agustus di KPU Tidak hanya di KPU namun juga di DPR RI Dan juga di kantor KPU di seluruh provinsi di Indonesia Anies Baswedan Minggu siang bersilaturahmi ke kantor Pusat Pemenangan Partai Buruh Di kawasan Tebe, Jakarta Selatan Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mendapatkan dukungan dari Partai Buruh Untuk maju sebagai calon Gubernur Jakarta di Pilkada Mantan Gubernur Anies Baswedan mendatangi kantor Pusat Pemenangan Partai Buruh Pada Minggu siang Anies yang mengenakan kemeja batik disambut oleh jajaran pengurus Partai Buruh Dalam kesempatan tadi Partai Buruh memberikan dukungan kepada Anies Baswedan Untuk maju kembali sebagai calon Gubernur Jakarta di Pilkada mendatang Namun tetap Partai Buruh menunggu partai besar lainnya Untuk mencukupi persentase 7,5% yang disyaratkan Pada intinya Partai Buruh mengharapkan Pak Anies bisa menjadi calon Gubernur DKI Jakarta Sesuai mekanisme keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 dan nomor 70 tahun 2024 Tentu kami menunggu partai yang lain Khususnya partai yang besar Karena kami tidak cukup suara untuk mendukung secara langsung Partai yang besar tentu kami tunggu Dan insya Allah nanti Pak Anies yang akan menjelaskan bagaimana proses politiknya Intinya kami menunggu Belum bisa memberikan secara langsung Apa persyaratan-persyaratan yang dimintakan oleh KPU Sementara Anies juga menyatakan menyambut baik dukungan dari Partai Buruh yang telah mengawal Putusan Mahkamah Konstitusi Yang juga berharap akan ada partai besar lainnya yang bergabung Karena telah memperjuangkan prinsip kesetaraan dalam demokrasi yang kita miliki sama-sama Kita mengetahui bahwa demokrasi ini adalah salah satu cara utama Untuk memastikan aspirasi rakyat Tercermin dalam proses Dan tercermin dalam hasil Karena itu Perjuangan Partai Buruh Melakukan gugatan ke MK Adalah perjuangan yang harus diapresiasi Ini terus bisa kita jaga sama-sama Yang terakhir saya ingin sampaikan terima kasih Bahwa Partai Buruh telah memberikan kepercayaan Untuk kami meneruskan tugas di Jakarta Walaupun seperti disampaikan tadi Semuanya masih dalam proses Belum pada keputusan final Karena menunggu nanti keputusan dari partai yang besar Yang secara jumlah membuat Pemenuhan persyaratan 7,5% itu bisa dipenuhi Jelang pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Yang akan dibuka pada 27 Agustus Anies kencar melakukan safari politik Sehari sebelumnya Anies menyambangi kantor DPD-PDI Perjuangan Di kawasan Cakung, Jakarta Timur Dari Jakarta Yohanes Leonardo Azhari Narutama TV One mengabarkan Ya Ridwan Kamil bakal calon gubernur dari Koalisi Indonesia Maju Plus Menanggapi kabar kemungkinan Anies Baswedan Akan diusung menjadi calon gubernur oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Ya pria yang biasa di Sapa RK ini menyebut Makin banyak calon justru makin bagus Sehingga warga Jakarta lebih banyak memiliki pilihan Semakin banyak semakin bagus untuk warga Jakarta Kalau bisa lima sekalian Kalau bisa lebih banyak ada masalah Karena warga nanti punya banyak pilihan Secara rasional Mana solusi-solusi yang dibawa oleh calon yang paling relevan dengan lima tahun ke depan Contohnya kita kan ada slogan Jakarta baru Kita membawa gagasan Pasca Jakarta di tinggal dikangin Jadi banyak hal-hal baru yang harus kita sampaikan Jadi intinya semakin banyak semakin banyak Siapa pun itu? Muktamar Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB di Bali Kembali menetapkan Muhammad Iskandar sebagai ketua umum periode 2024-2029 Seluruh DPW PKB di 38 provinsi sepakat memilih kembali Muhammad Iskandar sebagai ketua umum Hasil Muktamar juga menetapkan Wakil Presiden Ma'ruf Amin sebagai ketua Dewan Syuroh DPP PKB Sementara itu Presiden terpilih Prabowo Subianto batal menghadiri penutupan Muktamar ke 6 PKB Karena ada kegiatan penting mendadak Berikutnya pemirsa Partai Nasional Demokrat akan menggelar Kongres 3 2024 di Jakarta Convention Center Jakarta Pusat Kongres ini akan digelar selama 3 hari mulai dari tanggal 25 hingga 27 Agustus Pada Kongres ini seluruh perwakilan DPW Nasdem di tiap provinsi dipastikan hadir memadati gedung Jakarta Convention Center Pada pembukaan Kongres nantinya Presiden Jokowi juga akan hadir langsung dan memberikan amanat Selain dari agenda rapat pada Kongres Nasdem ini juga digelar Bazar UMKM yang disediakan oleh setiap DPW Menjelang pemilihan kepala daerah atau pilkada 2024 calon gubernur dan calon wakil gubernur Banten Airin Rahmidiani dan juga Ade Sumardi dideklarasikan pada hari ini oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Calon gubernur dan calon wakil gubernur Banten Airin Rahmidiani dan juga Ade Sumardi dideklarasikan pada hari ini oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Deklarasi ini diadakan di ASBSD Tangerang, Banten pada minggu siang Acara deklarasi ini bertembakan Banten Maju Bersama Acara ini juga dihadiri oleh elit Partai PDIP yaitu Ahmad Basara, Rano Karno dan Ripka Ciptaning Ketua Dewan Perwakilan Daerah Partai Golkar, Ratu Tatu Kasana juga hadir mewakilkan keluarganya yang juga maju sebagai calon wali kota Serang yaitu Ratu Ria Ratu Tatu juga mengatakan bahwa Airin tidak mendapat dukungan dari Partai Golkar untuk maju di Pilkada 2024 Tatu juga mengatakan Partai Golkar tidak mendukung Airin untuk kebaikan Partai Golkar ke depannya Selain calon dan wakil wali kota Banten, nantinya PDIP akan mendeklarasikan calon bupati dan juga wali kota seprovinsi Banten Sebanyak 9 calon yang nantinya akan dideklarasikan pada hari ini Acara deklarasi ini juga sekaligus merupakan acara penyerahan surat keterangan dukungan PDIP kepada 9 calon kepala daerah Provinsi Banten Sampai jumpa di video selanjutnya Yang ditujui dari PKPU nomor 8 tahun 2024 Bagaimana kemudian apakah ini sudah sesuai dengan harapan masyarakat Ya Anda bisa menyaksikan perbincangannya setelah jadwal bersama Agita Malika Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam akhir pekan Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, dan Komisi Pemilihan Umum KPU resmi menyepakati peraturan KPU atau PKPU yang akan berlaku untuk Pilkada 2024 Dalam rapat dengar pendapat RDP pagi tadi, revisi PKPU nomor 8 tahun 2024 telah disepakati mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi mengenai syarat pencalonan kepala daerah secara penuh Keputusan dibacakan oleh Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia Rapat dengar pendapat dengan Komisi 2 DPR ini dimajukan dari yang awalnya diagendakan pada Senin esok Ahmad Doli menjelaskan dimajukannya agenda rapat untuk menghilangkan kekhawatiran di masyarakat Terkait penyimpangan-penyimpangan yang mungkin timbul dari keputusan PKPU Selain itu juga diperlukan agar KPU memiliki waktu dalam membuat aturan turunan Sebelumnya MK telah memutuskan mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah melalui putusan nomor 60 Yang diajukan oleh Partai Buruh dan Gelora MK memutuskan ambang batas pencalonan kepala daerah Tak lagi sebesar 25% perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik hasil pilek DPRD sebelumnya Atau 20% kursi DPRD Selain itu MK menegaskan bahwa syarat usia calon kepala daerah dihitung sejak penetapan Yang bersangkutan sebagai calon kepala daerah oleh KPU Setelah disahkan apa yang harus diawasi publik Apakah masih ada kemungkinan pergeseran jadwal pendaftaran Mengingat putusan nomor 70 mengatur batas usia calon maju Pilgub adalah usia 30 Saat penetapan Tim TV One mengaparkan Kita sudah lihat bersama Pak Bersa bahwa sudah digelar rapat dengar pendapat bersama Komisi 2 DPR Bahkan juga dengan KPU dan pemerintah yang akhirnya menitujui PKPU nomor 8 tahun 2024 Ini mengakomodir putusan dari Mahkamah Konstitusi Kita sudah melihat tentunya serangkaian beberapa hari terakhir aksi masa yang dilakukan dan juga memprotes Akhirnya kemudian DPR mengakomodasi masyarakat dan juga menyetujui PKPU ini sesuai dengan putusan dari Mahkamah Konstitusi Menjadi pertanyaan sekarang adalah apa yang kemudian harus kembali diawasi lagi Supaya memang tidak ada lagi multitafsir dan bagaimana ini apakah sudah sesuai dengan keinginan dari masyarakat Untuk membahasnya kita langsung saja bersama dengan ada Komisioner KPU RI Mas Idam Holik yang bergabung secara virtual Mas Idam selamat malam Selamat malam Mbak Baik dan juga selanjutnya bergabung di studio sudah ada pengamat politik kita Mas Hoyrul Umam, Mas Umam selamat malam Selamat malam Mbak Gita, Selamat malam Pak Idam, Mas Hadil Dan juga tentunya ada anggota Perludem Mas Fadli Ramadhan Mas Fadli apa kabar? Ma'am baik Mbak Gita Oke, saya ke Pak Idam atau Mas Idam terlebih dahulu Hari ini sudah digelar RDP bersama dengan DPR dan juga KPU dan juga pemerintah Mungkin bisa dijelaskan seperti apa tadi jalannya rapat dengar pendapat yang berlangsung pada hari ini Mas? Pada hari ini tanggal 25 Agustus 2024 KPU diperkenankan berkonsultasi dengan pembentuk undang-undang Dalam rapat dengar pendapat di Komisi 2 DPR RI Hari tadi rapat tersebut dilaksanakan mulai jam 10.30 sampai dengan selesai Dan rapat tersebut berjalan lancar karena baru kali ini Proses konsultasi dilakukan dalam waktu yang singkat Dan alhamdulillah pembentuk undang-undang dapat memahami atas rancangan PKPU yang kami susun berdasarkan pada amar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 tahun 2024 Dan pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi nomor 70 tahun 2024 Jadi dengan demikian hari ini kami sudah menyelesaikan konsultasi terhadap perubahan PKPU pencalonan tahun nomor 8 tahun 2024 Dan di siang hari ini juga kami telah menyelesaikan rapat harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM Insya Allah pada malam hari ini PKPU tersebut sudah bisa kami publikasikan Dan sudah bisa menjadi rujukan bagi KPU di daerah Dalam rangka menerima pendaptaran pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah Yang akan diselenggarakan pada tanggal 27 Agustus selama 3 hari ke depan sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024 Oke, Mas ingin mengkonfirmasi kembali artinya untuk PKPU nomor 8 ini akan disahkan pada malam hari ini dan segera disebar ke KPU daerah, betul Mas? Ya, malam hari ini kami akan undangkan perubahan PKPU nomor 8 tahun 2024 sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Dan nanti tengah malam mudah-mudahan prosesnya berjalan lancar akan kami sampaikan kepada KPU di daerah Sehingga pada tanggal 26 Agustus 2024 KPU di daerah sudah memiliki dokumen peraturan KPU Yang dimana peraturan KPU yang baru ini merupakan hasil perubahan dari PKPU nomor 8 tahun 2024 Oke, baik. Selanjutnya langsung ke Mas Umam ya Ini kan kita lihat ya respon yang cepat juga dari KPU, DPR, juga dari pemerintah akhirnya mengakomodasi PKPU ini sesuai dengan putusan MK Bagaimana ini Mas Umam melihatnya? Ya, PKPU dalam konteks ini kerja dari KPU memang banyak kejutan ya Di satu sisi dulu prosesnya begitu bersemangat sehingga kemudian sampai lupa itu untuk berkonsultasi Terutama ketika putusan MK90 tentang syarat wakil presiden dulu Tetapi kali ini tampaknya dilakukan secara tertib Bahkan tertibnya ini juga memunculkan tanda tanya apakah tertib ini memang secara prosedural Ataukah sebenarnya ini adalah bagian dari upaya negosiasi terhadap Sohibul Hajat Ini yang punya Hajat ini adalah kekuatan-kekuatan politik besar di dalam DPR Yang kemudian terprestasikan di dalam komisi 2 Tetapi terlepas dari itu bahwa keputusan politik dari secumlah kekuatan politik yang ada di DPR Yang kemudian difasilitasi oleh KPU Ya, kita harus apresiasi bahwa kemudian akhirnya menetapkan apa yang diputuskan oleh makamah konstitusi Sebagai norma yang kemudian harus diikuti dalam PKPU nomor 8 tadi Nah, ada pun kemudian implikasi, saya pikir akan cukup banyak implikasinya Dan salah satu yang mendapatkan impact cukup serius adalah terkait dengan syarat umur Tampaknya Mas Kaesang harus menunda keinginannya untuk maju dalam kontestasi Pilgub Meskipun di saat yang sama tetap membuka ruang bagi dia Kalau misalnya kemudian mau maju di level wali kota misalnya Nah, di mana posisinya saya pikir itu nanti menjadi kalkulasi di internal masing-masing Tetapi sekali lagi, ini sudah tenggat waktu yang sangat final Proses harmonisasi dilakukan dengan Menkumham malam ini Kalau misalnya kemudian sudah diketok malam nanti, kemudian besok terdistribusikan Kita harapkan semua pihak untuk mengawal ini dengan baik Dan jangan lagi ada yang bermain api Karena kalau misalnya kemudian nanti ada manuver lagi, perubahan lagi Justru akan menciptakan political chaos yang sangat tidak produktif ke depan Oke, Mas Madli, melihat ini bagaimana? Apakah ini sudah sesuai dengan keinginan masyarakat ya? Ini kan sudah diakomodir dan juga dikhawatirkan tidak ada multitafsir lagi atau celah-celah lainnya? Ya, menurut saya sih satu perspektif yang mesti diluruskan adalah Ini bukan soal sudah diakomodir atau tidak diakomodir Dan proses perubahan peraturan KPU agar sesuai dengan putusan MK Menurut saya itu tidak ada sesuatu yang istimewa yang dilakukan oleh DPR, Presiden, dan KPU hari ini Ini memang sesuatu yang sudah mereka harus kerjakan Salah satu yang mereka harus lakukan sejak awal Begitu putusan MK nomor 60 dan 70 dibacakan Jadi kalau kemudian kita bicara sekarang apakah mereka sudah mau akomodir apa maunya publik Menurut saya posisinya bukan itu Sekarang isunya adalah KPU sadar atau tidak DPR, Presiden sadar atau tidak Bahwa tindakan atau kemudian langkah politik mereka kemarin Ketika coba kemudian menganulir putusan MK dengan melakukan revisi Undang-Undang Pilkada Itu diakui sebagai sebuah kekeliruan atau tidak? Nah, jadi kalau kita lihat sekarang Apa yang kemudian dilakukan KPU merevisi peraturan KPU tentang pencalonan Terutama soal syarat usia ya Soal syarat usia yang awalnya ditetapkan, dihitung saat perhantikan Itu sesuatu yang sudah diatur oleh KPU Dalam peraturan KPU mereka Nah, ini yang diubah lagi setelah MK kemudian memutus dengan putusan 70 Dan memasukkan klausul baru terkait dengan syarat pencalonan Yang beralih tidak lagi memakai besaran kursi Tapi hanya memakai besaran penhitungan suara sah Yang menyesuaikan dengan jumlah DPT dari masing-masing provinsi dan keupatan kota Jadi Mbak Gita menurut saya ini sesuatu yang memang harus dikerjakan dari awal Jadi jangan merasa kemudian Presiden, DPR, kemudian termasuk juga KPU ya Ya kami adalah pahlawan yang kemudian menyerap aspirasi masyarakat Untuk melaksanakan putusan MK Menurut saya tidak Putusan MK itu harus dilaksanakan erga omnes Ansih sejak putusan itu dibacakan Jadi ketika protes publik meluas kemarin Itu adalah reaksi atas tindakan Presiden Atas tindakan DPR dan KPU yang tertanya juga waktu itu menunggu konsultasi dengan DPR Atau menunggu sikap DPR dan Presiden terkait dengan revisi Undang-Undang Pilkada Jadi menurut saya ini sesuatu yang hal yang memang harus dikerjakan Oleh penyelenggara negara, oleh penyelenggara pemilu Untuk patuh dan memastikan setiap kerangka hukum itu sesuai dengan norma-norma dan kaedah hukum yang berlaku Harus sesuai termasuk juga tadi sempat disinggung oleh Mas Fadli Baik juga Mas Umam Mengenai salah satu klausul ataupun putusan 70 terkait dengan syarat umur Yang kemudian umur 30 pada saat bukan pelantikan tapi saat penetapan Ini nanti mungkin bisa dijelaskan ya oleh Mas Idamholik Sesaat lagi Pemirsa kami kembali Ya dan saat ini Pemirsa sudah bergabung Ketua Komisi 2 DPR RI Bang Ahmad Doli Kurnia Bang Doli selamat malam Malam Iya Bang Doli Waalaikumsalam Bang ini tadi kita sudah melihat PKPU insya Allah malam ini akan disahkan Dan juga mengakomodasi putusan dari Mahkamah Konstitusi Ini kan tadi sudah dikatakan juga oleh Bang Doli Jangan ada lagi spekulasi, jangan ada lagi keraguan Tapi memang masih ada juga yang masih meragukan apakah PKPU ini Jangan-jangan masih ada celah yang bisa digali lagi ini Bagaimana tanggapan dari Komisi 2? Ya saya tidak tahu lagi ya Kalau kemudian ada pihak yang merasa kemudian masih ada celah atau peluang PKPU itu kemudian tidak mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi Karena prosedur, mekanisme di mana lahirnya sebuah peraturan KPU dan PT Bawaslu itu sudah kita tempuh Di mana kalau misalnya mereka atau KPU dan PT Bawaslu mau menerbitkan ya Peraturan KPU dan PT Bawaslu itu juga harus konsultasikan ke DPR dan pemerintah Dalam sebuah rapat dengan pendapat yang disebut isinya adalah perkonsultasi Nah jadi kami cuma menjalankan tugas saja Tidak punya pretensi apa-apa apalagi mau disebut jadi pahlawan pula kan gitu kan Jadi tugas kami kemarin ketika misalnya ada putusan Mahkamah Konstitusi Saya dari awal sudah mengatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu final and binding gitu ya Nah dan kemudian memang ada dinamika ya Ada dinamika membuat kemarin sempat ramai itu kan Rencana ada penerbitan revisi rancangan undang-undang pilkada ini Nah tapi kan kemudian tidak terjadi Nah otomatis balik lagi ke prosedur awal ya Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu harus diadopsi oleh KPU Dan dengan perubahan yang harus dilakukan oleh KPU Harus dikonsultasikan ke Komisi 2 Jadi saya dan teman-teman Komisi 2 itu menjalankan tugas saja Dan seperti biasanya juga pada saat kami mau membahas sebuah peraturan KPU Ke prosedur bawah selu kita dahului dengan konsinyering Yang sebetulnya pada saat rencana konsinyering dan RDP ini dilakukan Sabtu balam dan Senin pagi sebetulnya harusnya Itu tidak membahas soal peraturan KPU atau revisi PKPU nomor 8 ini Kita sudah menganggirkan ada 3 PKPU dan 3 per bawah selu ya Soal logistik, soal dana kampanye, soal kampanye Perbawah selunya soal pengawasan pencalonan dan lain-lain gitu loh Nah tapi karena ada dinamika mau tidak mau suka atau tidak suka Kami harus akomodir, harus ikut juga mengagenakan Yang memang sudah kita jadwalkan Tetapi sekali lagi saya melihat kemarin Pada saat kami konsinyering saja ya Ada adik-adik mahasiswa yang datang ke tempat konsinyering kami Meminta supaya ini tolong jangan dipermainkan lagi Jangan ada celaka lagi Nah makanya saya mengambil inisiatif Ya kalau gitu daripada nunggu Senin Ya dipercepat saja hari Minggu gitu Nah supaya tidak lagi ada spekulasi Tidak ada lagi negatif thinking dan segala macam Nah sekarang tadi pagi sudah kami putuskan di dalam rapat konsultasi Dan sama dengan putusan-putusan peraturan KPU dan peraturan Bawah selu sebelumnya Apapun itu kalau sudah rapat konsultasi ya sudah final Cara politik sudah diputuskan Apalagi baru tadi pagi ini Kami mengambil inisiatif juga langsung mengundang Menkumham Belum pernah ada rapat konsultasi itu mengundang Menkumham RI Nah untuk apa? Supaya bisa memastikan Begitu setelah putusan politik terjadi Itu harus ditindaklanjuki dengan putusan administratif Ya harus diundangkan Nah saya kan tadi minta dalam rapat bisa dilihat Ya kalau bisa ya hari ini juga harus sudah terbit Wah hari libur kek kami juga kan hari libur Melaksanakan ini gitu Dan kebetulan diizinkan oleh pimpinan Oke Bang Doli Saya mau langsung tanya ke Mas Idam Betul begitu Mas Idam yang disampaikan Bang Doli tadi Ini juga salah satu alasan mengapa Akhirnya RDP ini dipercepat jadi hari ini Bukan besok sesuai jadwal Kami mengapresiasi kebijakan Komisi 2 DPR RI Yang mempercepat KPU bisa berkonsultasi dengan pembentuk undang-undang Karena memang pada awalnya Rapat konsultasi itu akan diagendakan pada Senin 26 Agustus 2024 Dan informasi rencana rapat konsultasi ini Jauh sebelum dibacakannya putusan Mahkamah Konstitusi Kalau tadi ada komentar bahwa Sepertinya kami seperti seorang pahlawan Saya pikir itu kalimat yang gak tepat Pasca putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan Kami tegaskan bahwa kami akan berkonsultasi terlebih dahulu Untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi Karena kewajiban konsultasi itu Diatur dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92 garis miring PU Strim 14 Romawi garis miring 2016 Apa yang kami lakukan menunggu konsultasi Itu pun konstitusional Jadi kalau ada yang mengatakan KPU ini lambat dan sebagainya Saya pikir ada hal yang perlu kita ingat kembali Bahwa apa yang kami lakukan itu dalam rangka Melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi Dalam hal ini menunggu konsultasi Kami mengapresiasi kebijakan Komisi 2 DPR RI Khususnya Ketua Komisi 2 DPR RI yang mempercepat rapat dengan pendapat Sehingga bisa diadakan tadi pagi hari minggu Di hari libur Sehingga kami bisa berkonsultasi Dan malam ini insya Allah PKPU yang ditunggu Maksud saya perubahan PKPU nomor 8 tahun 2004 Sudah bisa diundangkan Baik, terima kasih sekali lagi tentunya Mas Idam Holik Dan juga Bang Ahmad Doli Kurnia Yang juga kita apresiasi bagaimana kinerja dari KPU dan juga Komisi 2 Hingga akhirnya bisa mengakomodir dari PKPU yang sesuai dengan putusan MK ini Nanti usai jeda pemirsa kita juga akan melihat Bagaimana kemudian ini berpengaruh jika tadi Bang Doli mengatakan Ada dinamika Bagaimana melihat dinamika politik ke depan Pasca dari PKPU yang sesuai mengakomodir putusan MK ini Saat lagi kita akan bahas usai jeda Ya tadi kita sudah dengar pernyataan langsung dari KPU Maupun juga dari Komisi 2 Saya boleh langsung minta tanggapan dari Mas Padli Kenapa ada kekhawatiran bagi kami paling tidak ya Soal ketidakpatuhan pada putusan pengadilan itu Dan jangan seolah-olah merasa sekarang karena patuh pada putusan ini Kemudian merasa jejak rekam atau trik rekod sebelumnya Melawan putusan pengadilan Itu seolah-olah gak pernah dilakukan oleh KPU dan DPR termasuk juga Mereka pasti masih ingat lah Ketika tidak patuh pada putusan 30% perempuan Yang membuat hasil pemilu di beberapa daerah itu dibatalkan 30% perempuan untuk daftar caleg itu kan harus dipenuhi Dan KPU tidak melaksanakan itu Dari berdasarkan hasil konsultasi di DPR Jadi jangan seolah-olah mereka selalu patuh pada putusan pengadilan Kekhawatiran publik kan berangkat dari jejak rekam dan trik rekod itu Tapi kalau untuk masalah ini oke lah Kita lihat loh nanti ya bagaimana peraturan KPU-nya Tetap kita apresiasi tentunya ya Kita lihat nanti peraturan KPU-nya akan bisa disahkan Diundangkan dan nanti bisa ada waktu sehari besok Bagi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota Untuk membaca lebih detail Meskipun teman-teman KPU kayaknya sudah mendahului dengan Menerbitkan surat edaran ya Saya lihat di beberapa KPU Provinsi dan Kabupaten Kota Itu sudah mengumumkan terkait dengan syarat minimal Perolehan suara sah untuk proses pencalonan Jadi memang konstelasi politiknya akan berubah Konstelasi pencalonan akan berubah Dan kita berharap memang ini akan lahir banyak lebih calon Di provinsi maupun di Kabupaten Kota Dan kami yakin mudah-mudahan dengan putusan MK ini Dan juga sudah ditindak lanjuti dengan perbaikan peraturan KPU Ini bisa meminimalisir potensi calon tunggal Yang akan banyak terjadi Dengan pakem pencalonan 20% kursi 25% nasional kemarin Nah itu yang kita harapkan bisa terjadi Mudah-mudahan daerah yang berpilkada dengan calon tunggal Bisa menyusut karena Banyak partai yang bisa mengusulkan calon sendiri sekarang kan Dengan syarat pencalonan yang jauh lebih mudah Ya itu dia berkaitan dengan parpol tadi Bagaimana kemudian Mas Umam melihat dinamika politik nanti ini ke depan? Ya dinamikanya akan semakin ketat Dan itu akan ditentukan dalam beberapa hari ini Karena kalau misalnya kemudian kita ikuti Proses sinkronisasikan sudah berjalan ya Saya tadi baca beberapa poin-poin misalnya terkait dengan konteks umur itu Mulai di Pasal 15 Kemudian Pasal 95 Pasal 135 Pasal 139 Sudah coba untuk disesuaikan dengan apa yang dikendaki oleh putusan Mahkamah Konstitusi Tetapi kemudian tentu implikasi yang cukup krusial adalah terkait dengan Terutama dalam kontestasi politik nasional adalah terkait dengan nasib Mas Kaisang Karena putusan dari Mahkamah Agung yang sebelumnya Seolah didedikasikan khusus untuk Mas Kaisang Maka kemudian kalau misalnya PKPU nomor 8 seperti itu Maka implikasinya dia tidak akan bisa maju di level Pilgub Dan opsi yang kemudian memungkinkan Kalau misalnya memang tetap ingin maju dalam kontestasi public office ya Ya memang di level kepala daerah, di level wali kota atau bupati Oleh karena itu ini yang kemudian perlu diantisipasi Jangan sampai sekali lagi kemudian menciptakan kejutan-kejutan baru Tentu ini tidak produktif Dan yang terakhir terkait dengan konteks nasional Adalah Pilkada DKI Jakarta Karena sepertinya gerakan sebelumnya itu memang dilakukan Sebagai sebuah upaya untuk meng-corner PDIP Dan dalam konteks kalkulasi politik sudah ter-corner Tetapi dengan aturan baru kemudian PDIP masih memiliki ruang untuk kemudian mengusung Nah yang tampaknya menjadi kalkulasi dan juga proses negosiasi internal Apakah kemudian PDIP jadi mengusung Anies Baswedan atau tidak Karena itu yang kemudian betul-betul menjadi konsten utama Dari lingkar inti kekuatan KIM Karena kalau misalnya kemudian Anies Baswedan bersatu misalnya Dengan PDIP Anies punya basis pemilih loyal yang memiliki overlap dengan PKS Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat PDIP punya kekuatan Jakarta Utara dan lain sebagainya Nah kalau misalnya kemudian itu dilakukan Maka split ticket voting di dalam PKS akan terjadi Nah kalau misalnya kemudian itu kemudian dioptimalkan lagi Ini bisa menjadi kontestasi yang tidak mudah Nah ini yang kemudian harus diantisipasi Tetapi ada satu pesan terakhir Pak Ini urusan pilkada Kita berharap MK juga mulai memikirkan Mengenai tentang threshold untuk pilpres Jangan sampai nanti ini modelnya sistem kebut semalam Ini kita buat bingung semuanya Kita akan lihat ya bagaimana dinamika ke depannya Ini masih akan menjadi pembahasan yang panjang Tapi memang waktu kita terbatas Terima kasih sekali lagi Terima kasih juga Mas Radul Umam Terima kasih juga Mas Radul Sudah bergabung bersama kami di Apakah Indonesia Malam Dan perbincangan tadi juga sekaligus menutup Pemirsa perjumpaan kita di Apakah Bar Indonesia Malam Iya betul sekali Agita Tapi jangan sampai lupa Pemirsa setelah jeda Anda bisa menyaksikan kabar khusus Pembukaan Kongres ketiga Partai Nasdem Saya Putri Viola Dan saya Gita Mahlik Mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda Selamat malam dan sampai jumpa Sampai jumpa